Tanpa harus ikut naik gunung ke atasnya Nah si kamera ketujuh ini Dipegang oleh Bintang tamu Di setiap gunungnya Makanya teman-teman yang udah pernah nonton Pasti ngeliat lah Di setiap gunung ada Siapa? Di setiap gunung itu berbeda-beda Bintang tamunya Ada Wabongkeng Di Rinjani, ada Matthew Terus ada Darius Ada Medina Kamil juga Nah si perjalanan ini tuh Lumayan panjang teman-teman Perjalanannya Lebih dari Setahun dua tahun lah mereka buat Menyelesaikan film ini Karena mereka kan Grill ya juga sistemnya Bukan ada produser Yang bener-bener dateng Ke vroom Nih Lo bawa Pulang bawa film gitu Enggak gitu Karena ini mereka sistemnya yaudah Sama kayak kita Naik gunung lah Kita cari duitnya dulu kan Kita nabung Sebelum pengen naik gunung ini Naik gunung itu gitu Ya bisa dibilang itu lah Lebih ke grilliannya Gotong royongnya yang diangkat lah Nah dari situ Barulah nongol tuh Si siapa namanya Istilahnya Warriors Aksa 7 Dari Aksa Turun ke Warriors Nah Warriors ini Kayak kita-kita semual lah Teman-teman yang disini Yang support pergerakannya Dari film itu Sebelum tayang Sampai akhirnya tayang Kita menyebutnya Mereka adalah sebagai Warriors Warriors itu kan artinya pejuang Jadi teman-teman semua ini Yang memperjuangkan juga gitu Si film itu ada Nah makanya dari situ Lahirlah beberapa event Kayak bootcamp Terus ini Mereka ke Gunung Dan hal lainnya Nah teman-teman disini Ada yang pernah ikut bootcamp Gak selain Chandra Selain Andri Dan teman-teman yang lainnya Ada gak yang belum tau bootcamp Aksa 7 bootcamp Kenapa Anugerah Nyalain dulu Kalau mau ngom Nyalain dulu tuh Mute-mute-nya tuh Diklik dulu Biar kedengeran Lanjut 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 Kira-kira disini Siapa yang belum pernah Atau tau Kegiatan bootcamp itu apa Oke gue anggap deh Semuanya belum tau Biar teman-teman yang Belum tau Tau lah apa kegiatannya Si bootcamp ini Rival boleh Lu punya videonya Sebentar teman-teman Gue bakal liatin Video bootcamp ya Ke teman-teman semua Dan sorry banget Kalau Apa Sinyalnya Atau putus-putus Segala macam Delay Masalah visual Sama audio Sorry banget Kita juga Masih belajar Ini di dunia Broadcasting Ini beneran loh Sumpah Kayak broadcast aja Sebenernya Si zoom meeting ini Harus ada yang diatur Harus ada yang ini Rival Wah Rivalnya kagak ada Ada nih Ada nih Oh ada ada Boleh boleh Ada satu judul Yang di luang itu Hello Indonesia Nah Ini teman-teman Mau mengingat video itu Ini kayaknya seru Di hidung ya Ada teh cumit tuh Iya teh cumit Udah hadir nih Bor Gimana Gimana jadinya Oh iya Tecumit Handle to host Mau Mau puter dulu Atau Boleh Val Kita kasih lihat Teman-teman dulu Bootcamp itu apa Ngobrol Ngebahas tentang Semuanya Kita Lihat dulu Ini ada Sedikit cuplikan lah Jilai cuplikan Di acara TV Wah Youtube Is revenue Enough To mainstream Instuming Cara apa Yang merasukimu Barangnya Barangnya Ngegalang Kayaknya Kayak gue Nge-buka Explorernya Ini air Volunteer now Aja tuh Volunteer now Sampai jumpa Nge-buka Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman, sedikit recap bootcamp, Aksa 7 bootcamp Indonesia dengan tema Merajut Indonesia, kenapa ditamangin Merajut Indonesia. Terima kasih. 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 Kita bawa bawa bintang tambu juga pasti ya, selain bawa tim alasaya. Terima kasih. 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 Dari Dr. Himalayan Rescue Itu dua malam Atau semangat? Dua malam Kalau kegiatan bootcamp itu Kita rata-rata dua malam Iya dua malam Jadi satu Eh iya dua malam Apalagi kalau Udah bentangin bendera yang gede Nah itu waktu itu Teman-teman takut ada yang nanya nih Dan itu apa sih bawa-bawa bendera? Lo bisa ceritain gak ke teman-teman yang lain? Aku kurang tahu alasan Dari teman-teman di Aksa ya Kenapa bawa bendera Tapi yang aku rasain Sebagai peserta Itu kayak momen-momen bikin Rasa 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 Nasionalisme tuh Muncul Muncul lagi Bang Membangkitkan lah ya Aku jujur Selain Selain waktu pas Kibra di sekolah Yang bikin nangis itu Waktu itu Buat ke Makassar Aku ingat banget Pas di sebelah MBC nih Waktu itu Siap Ngomongnya pas Apalagi kalau udah Om Gali kan Yang Membacakan puis Keren banget sih Waktu N itu ada Ada kegiatan baca puisnya Itu pas Jadi gini teman-teman Si Pas acara penyebaran bendera itu Kita bikin Apa ya Konfigurasi huruf itu Setelah Malemnya Sebelum malemnya Kita ada api unggun Kita mempertangkan bendera juga Disitu kita Sharing-sharing lah Tapi lebih Digiringnya sama yang Expert teman-teman Mungkin tau lah ya Siapa itu Wabongkeng Siapa itu Pak Gali Kurang lebih yang ada di dunia Expert tentang Montanering dan Pendakian tersebut Kita Undang Kita sharing-sharing Ilmu Yang mana Disitu bagian dari Edukasinya juga ada gitu Jadi kita gak Cuma camping Biasa aja Oke thank you And sekarang Bakal ada yang masuk nih Siapa dia Saya cumit Saya cumit Hello Nah itu dia Maaf lama menunggu Boleh disapa dulu Teteh teman-teman Hai Ini ada 30 orang Dari seluruh Indonesia nih ya Jadi ceritanya Kita mau ngapain nih Ini Teteh kan kemarin kita Ada bocoran tuh dari Teteh kan Yang masalah DVD package itu Nah disini tuh ada beberapa teman Yang sudah menonton Negeri Dongeng Dan ada juga yang belum Disini kita mau sharing aja sih Apa itu Negeri Dongeng Bagaimana itu Negeri Dongeng Terus Bagaimana Bagaimana apa Dia Langsung Langsung Oke Kita Kita buka dulu ya Selamat Pagi 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 Teteh cumit Oh giliran Teteh cumit aja Banyak yang nyaut ya Oke Terima kasih loh ya Ini kita ngumpul-ngumpul Jadi Jadi Mana Hidung Bilang dia Sebenarnya Ada ini Teteh Ada Teteh Sebenarnya kan pengen Pengen Apa ya Pengen coba Ngebagiin lagi Ini 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 Sebenarnya Jadi Kalau misalnya Emang Teman-teman Apa ya Kalau dulu gitu ya Buat teman-teman yang Emang Yang emang Yang emang Pengen Pengen Yang 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 Pengen Yang Merasain gitu Banyaknya Bahwa Energi Pengen Pengen Kita Itu Tumbuh Bukan dari Bukan dari Bukan dari Kita Kita Oke Bukan Bukan Oke ya Tapi Ada Kita Punya Tapi Sebenarnya Dari Ketidak Adaan Mimpi Itu Jadi Sesuatu Yang Tidak Ada Nah Terus Akhirnya Kita Ngeliat lagi Di masa yang Pandemi Kayak sekarang ini Kita Akhirnya Ada di rumah Terus Kita Terus 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 Banyak Yang punya Stigma Stigma Terus Akhirnya Kita Mulai Ada yang Terpecah Belah Ada saling Menyalahkan Aku Ngerasa Bahwa Apa ya Mas kemarin Kita coba Teman-teman Aksa Instagram Posting trailer Terus Tiba-tiba Muncul lagi Semangatnya Nah Meskipun Ibaratnya Kita Tidak bisa Ketemu Tapi Ada satu Secerca Harapan Kenapa Bikin Bikin Ini Bikin Ini Kenapa Tidak Live Aja Kita Tidak Bisa Melihat Mukanya Teman-teman Apakah Semangat Itu Muncul Dari Teman-teman Atau Enggak Gitu Emang Cuman Komen-komen Gitu Kan Komen-komen Aja Yang penting Ada Tapi Kalau Kadir Kayaknya Lebih 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 Kerasa Apakah Iya Negeri Ini Harus Keluar Ke Public Orang Bisa Nonton Di rumah Aja Atau Yaudah Kita Dengan Semangatnya Kita Gitu Kayak Gak Pernah Gak Pernah Kita Keluarin Di Youtube Atau Di OTT Sebenarnya Kenapa Tujuannya Sebenarnya Satu Supaya Kita Selalu Ada Ketemu 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 Bahwa Ketika Ketemu Pasti Ada Energi Baru Ada Pertemuan Ada Ruang Yang Emang Digerakkan Digerak Dan Menggerakkan Adalah Tujuan Dari Negeri Dongen Itu Sebenarnya Itu Sebenarnya Dung Lebih Kayak Menuju Kekangan Kekangan Ngan 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 Ngebangkitin Lagi Romantismenya Sekalian Ngeshare Juga Ke Teman Teman Yang Belum Tahu Apa Itu Negeri Dongen Jadi Negeri Dongen Sendiri Sebenarnya Kan Sebenarnya Kalau Dalam Dalam Sinopsisnya Dia itu Sebenarnya Sebuah Film Perjalanan Yang dilakukan oleh Tujuh orang Cinematographer 6 6 Orang Cinematographer Atau 7 Kamera Untuk Menuju 7 Gunung Tertinggi Di Indonesia Untuk Apa Untuk Melihat Merasakan Dan Bergerak Nah Dalam Negeri Dongen Sendiri Sebenarnya Film ini Belum Selesai Cuman Sampai Filmnya Beres Tapi Harus Ada yang Digerakkan Kapan Menggerakkan Itu Nah Menggerakkan Itu Kita juga Gak Tahu Kapan Tapi Mungkin Ini Juga Bagian Dari Momentum Negeri Dongen Untuk Release Public Aja Udah Dikeluarin Aja DVD Yaudah Coba Teman-teman Melihat Bahwa Indonesia Ini Sebenarnya Kaya Raya Kaya Raya Itu Bukan Dari Bukan Dari Luar Tapi Karena Usaha Kita Sendiri Usaha Usaha Dari Orang-orang Yang Ada Di Dalamnya Terus Kalau Teman-teman Lihat Ada Sumpah Pemuda Nah Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Balik Lagi Dari Sejarah Sumpah Pemuda Itu Lahir Sebelum Indonesia Merdeka Jadi Kebayang Timnya Ini Si Sumpah Pemuda Ini Yang Bikin Indonesia Merdeka Semangatnya Itu Mungkin Jauh Lebih Besar Dari Kemerdekaan Nah Kemerdekaan Itu Sendiri Adalah Apakah Kita Sanggung Pertahankan Kemerdekaan Itu Atau Enggak Sebenarnya Reasonnya Ada Disitu Bahwa Ada Gotong Royong Sebagai Satu Kekuatan Anak Anak Muda Jaman Dulu Itu Untuk Memerdekakan Indonesia Itu Kira-kira Dulu Kurang lebih Terlalu Inspirasi Dari Itu Dari Si Sumpah Pemuda Itu Makanya Ini Teman Teman Sebayanya Tete Di Industrinya Tete Mau Bergerak Untuk Hal Itu Laya Mendokumentasikan Kekayaan Indonesia Mendokumentasikan Budayanya Indonesia Itu Sendiri Terus Dibagikan Juga Ke Halayak Ramai Oke Tecumitnya Tiba-tiba Off Dulu Hilang Gimana Kalau Dari Teman-teman Ada Yang Mau Langsung Bertanya Ke Tecumit Mumpung Dia Bisa Membaji Waktunya Ini Mumpung Ada Tetap Muka Jailah Saling Lihat Gimana Mas Rifki Ada yang Mau ditanyain Mas Rifki Ke Mbak Anggi Senyum-senyum Aja Mas Rifki Halo 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 Mas Masuk Mas Halo Halo Tecumit Halo Saya Rifki Saya dari Jogja Kebetulan Ngikutin Banget nih Negeri Dongeng Dari Waktu Tayang Di Jogja Sendiri Waktu Roadshow Sama Beberapa Ada event Yang dia Ditayangkan Di museum Sendiri Halo Iya Nah Nah itu Apa sih Semangat Yang pengen Dibawa Sama Negeri Dongeng Hingga Dari Awalnya Masuk Ke Bioskop Akhirnya Ke Masyarakat Luas Itu Gimana Oke Nice Jadi Jadi sebenarnya kan Semangat Semangatnya Ya satu gitu Maksudnya bahwa Indonesia ini Sebenarnya Bisa banget Kita itu Kuat gitu Dengan Dengan Gotong Royong Gitu Jadi Selain juga Sebenarnya Membukakan Apa ya Frame-nya kita Sebagai masyarakat Kota Ke Masyarakat Daerah Jadi gini Kadang-kadang Masyarakat daerah Dia tidak juga merasa bahwa Alamnya itu kaya Jadi kalau misalnya Kita datang ke sana Mereka kan lebih sering Ngeliat TV ya Nah TV itu Sering banget Menginfluence mereka Bahwa Format Atau Isi kepalanya mereka Bahwa orang kaya itu Ya orang yang kaya di TV Status kaya itu Orang kaya yang di TV Punya mobil Mewah Apa segala macem Gitu-gitu Tapi sebenarnya Frame-nya harus dibalik Bahwa sebenarnya Mereka tuh jauh lebih kaya Kenapa mereka punya gunung Mereka punya gunung Mereka punya alam Gitu Jadi ketika sesuatu terjadi Kayak sekarang kita ini Gitu Mereka adalah orang yang Paling kuat Kenapa mereka punya tanah Mereka punya sawah Mereka punya ternak Gitu Sementara kita gitu Sementara kita Kita itu cuman merasa kaya Sebetulnya Tapi Tapi kita tuh gak kaya Gitu Nah Frame itu yang sebenarnya Pengen dibalik gitu Ya untuk masyarakat kota Let's support Ayo kita support Masyarakat-masyarakat Apa namanya Ayo kita balik gitu Ke Ketahanan pangan kita Gitu Untuk sebenarnya ya Ini masyarakat-masyarakat Yang ada di katika di gunung Itu mereka lah Orang-orang kaya Nah kadang-kadang Frame-nya memang gak ketemu Kenapa Karena mereka merasa Jadi buruh tani Nah Nah ketika mereka Masih jadi buruh tani Gitu Nah Ya kita Kita memang harus Membalikan kesadaran Gitu Makanya sebenarnya Tema di negeri dongeng ini Adalah kesadaran Gitu Apakah Nah untuk membangkitkan Kesadaran itu kan Sebenarnya memang gak gampang ya Butuh Butuh pengalaman-pengalaman Yang akhirnya Apa sih sebenarnya yang pengalaman Yang mereka alami Gitu Ya mungkin Aku juga belum pernah ngalamin Jadi mereka Tapi Langkah indahnya gitu Ketika kita balik ke masa itu Gitu Ketika kita paham bahwa Alam sekitar kita itu Kaya Gitu Itu sih sebenarnya gitu Kenapa pengen ngebalikin itu Terus Keterlibatan kita Akhirnya berkolaborasi Dengan pun Itu sebenarnya Cuma satu Angka kematian di gunung Itu kan cukup tinggi kan Angka kematian di gunung Itu cukup tinggi Nah Kalau seandainya Orang-orang yang bisa Menyelamatkan mereka itu Harus didatangin dari kota Itu pasti akan butuh waktu Nah Sementara Garda terdepannya itu Ya masyarakat Nah ketika masyarakat ini Dilatih gitu Oleh kun gitu kan Mereka adalah Mereka adalah orang-orang Yang juga jadinya Garda terdepannya Masyarakat atau Kakin gunung itu sendiri Jadi Kemungkinan selamatnya Mungkin lebih cepat Bisa aja kan Ada penanganan yang salah Akhirnya mereka meninggal Bukan berarti mereka meninggal duluan Enggak Tapi penanganan yang salah Akhirnya bisa juga Jadinya meninggal gitu Nah itu yang sebenarnya Kita coba Masukin gitu Sebagai training-training yang Dilakukan oleh kun Akhirnya kita harus Balik lagi nih Ke masyarakat Supaya membangkitkan Kesadaran dan kecintaan Mereka terhadap Abang itu sendiri Itu spiritnya Sebetulnya Jadi dari Coba Kita coba Apa ya Kita coba Energinya itu Dari hulu ke hilir Oke teh Makasih teh Pertanyaan Pertanyaan dari jawab Mantul Ntar saya pindah dulu Karena hukum bolok Sudah lama ini Gak naik kunung teh Nah itu teh Kolaborasi teh Dengan kun Gue pernah juga Beberapa Apa Kegiatan si negeri dong Ada tulisan volunteer Yang di Peruntukan untuk Di kaki-kaki gunung Gimana Gimana dong Atau apa sih Ini Gue pernah lihat Beberapa postingan Yang terkait dengan Volunteer Kata-kata volunteer Apalagi di jaman Pandemi kayak gini Kan banyak banget Orang-orang yang menjadi Relawan Untuk si wabah tersebut Di beberapa daerah Atau Ya di sekitar kita juga Mungkin ada gitu ya Beberapa orang Menjadi volunteer Pandangkan teh terhadap Volunteer itu gimana sih teh Dan kenapa Tete Membuat hal itu Bersama Kalau Kalau aku Gini Bisa kita bilang gini Banyak orang yang bilang Ah jadi volunteer doang Ah jadi volunteer doang Padahal sebetulnya Kalau kita frame-nya balik Kalau kita frame-nya balik Volunteer itu gak bisa dibayar Kenapa Karena terlalu besar Apa yang dia lakukan Jadi sebetulnya gitu Saking besarnya Cintanya untuk melakukan sesuatu Gitu ya Dia itu lebih tinggi Di atas orang-orang Yang juga dibayar Karena Kalau volunteer Gak bisa dibayar Bukan karena tidak ada harganya Tapi gak ada yang bisa Mau membayar volunteer itu Gitu Jadi Kalau kita bilang Kenapa ya Maksudnya Kita selalu bilang Oh ya Volunteer ini The best gitu Maksudnya kita bilang Waktu itu kita sebutnya Warriors Karena sebenarnya Siapa yang bisa merealisasikan Ini terjadi adalah Ada warriors-warious Yang di dalam Yang sebetulnya Mungkin secara tidak langsung Adalah mereka adalah Orang-orang yang paling kuat Gitu Dia tidak juga Dia Dia mungkin Tidak juga konsisten Tapi pada saat Dia ada disitu Dia menaruh hatinya Di 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 tempatnya Ada yang juga Sambil kerja Tapi dia melakukan sesuatu Nah kenapa Akhirnya KUN Itu adalah gerakan Berbasis volunteer Gerakan berbasis volunteer Gitu Karena pasti Gitu Di setiap titik Itu selalu ada Volunteer-volunteer Yang juga mau Untuk bergerak Dia Bukan staff Tapi Dia Kecintaan Dan pengen melakukan sesuatu Nah Kekuatan ini Kita Kita bentuk Kita bentuk Oke Kanan belajar Untuk bagaimana caranya Berorganisi juga Tapi Ada juga yang diberikan Sama volunteer ini Ya Kecintaannya Dan melakukan sesuatu Untuk Yang lebih baik Untuk kebaikannya Baik untuk kebaikan dirinya Atau kebaikan orang yang ada Di sekitarnya Nah Makanya KUN ini sebenarnya Harapannya adalah Menjadi Basis volunteer Yang Ayo kita gerak Bareng-bareng Makanya sebenarnya Tagline-nya si KUN ini Adalah Gerakan Berbasis volunteer Gitu Itu dong Masih Masih satu nafas lah ya Sama si Negeri Dongeng itu Yang waktu itu Teteh kerjain Makanya Teteh mau juga Makanya aku juga Mau terlibat Sebenarnya gini Dulu itu Sebelum Bikin film Negeri Dongeng Itu sebenarnya Aku punya sekolah alam Di Lombok Tapi Kita gak bisa Maksudnya waktu itu Jaman itu Kita gak bisa Sekolah alam di Lombok Itu jadinya gak sustain Gitu Jadinya gak sustain Apa ya Kira-kira Yang bisa membuat Sebuah gerakan Atau bisa kita Encourage Maksudnya Kita Bisa ngasih sesuatu Tapi Dengan cara lain Atau dengan tools yang lain Nah sampai sekarang Kita juga masih proses Pun juga masih belajar Bagaimana membentuk Atau membuat Satu Sustainability Gitu Di Masyarakat itu sendiri Ketika kita ngebangun sesuatu Ya Coba kita sustain Gitu Nah dulu itu Sekolah alam yang dibangun Cuma berhasil 2 tahun Gitu Akhirnya Luntuk Nah Akhirnya kita bentuk Bangun pun Oke Kita coba Cari pasukan-pasukan Apa ya Militan Terus Apa namanya ya Dengan juga Organisasi Kita coba cari Pasukan-pasukan ini Supaya lebih Ayo nih Gitu Supaya lebih banyak Yang terinfluence Untuk bergerak Dengan gerakan yang sama Gitu Jadi kan Kalau misalnya Kita sendiri Dari luar sini kan Susah gitu Tapi kalau seandainya Di dalam Atau di dalamnya Masing-masing juga Bisa ikut bergerak Itu Itu bisa jadi sesuatu Gitu Jadi nafasnya masih sama Kenapa Akhirnya kita bangun Nafasnya tuh masih sama Cuma bedanya Yang satu Lebih ke perjalanan Yang satunya lagi Masyarakat Makanya tetap Tetap Tapi Lebih besar Oke gak apa-apa Ini pelan-pelan aja dulu Supaya nanti Ya namanya juga Cita-cita kan Gitu Siapa tau Semakin banyak Semakin banyak Perang yang terinfluence Semakin banyak Gerakannya Gitu Udah bisa Gerak serang Kalau tagline-nya Sekarang nih kita Di masa pandemi ini Sekarang kita harus Bergerak seirama Lagunya seirama Tadi udah dibut Nah teh Balik lagi Ke Negeri Dongeng Tapi sebelum balik Negeri Dongeng Ada nih beberapa file Yang bisa diputer nih Masalah Teman-teman Gambaran Apa sih yang Teteh bangun Kolaborasi Sama Kun ini Yang nafasnya Sama juga Gitu sama Negeri Dongeng Rival boleh Di share screen Rival Ini teman-teman Ada Atau Biar teman-teman Tahu Apa yang lagi Dibangun Nama Tecumit Juga dalam Gerakannya Setelah Negeri Dongeng Atau Kolaborasi Amakun Ini Yang nafasnya Hampir sama Teman-teman Dimanapun Kalian berada Sadar akan Kapasitas diri Kita harus pulang Bawa karya Berdoa Dimulai Ini Habis Tarik lagi Ukurannya sekitar 80-90 Kira-kira aja Langsung Biar nanti Terus Di nabayang Semuanya Butuh Kerja bareng Kerjasamanya Untuk Untuk Naruh Kursi Sama Kroyektor Sama selamat menikmati 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 oke selamat menikmati di youtube selamat menikmati 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 jadi perjalanan si Nama Kaki Gunung ini ekspedisinya negeri dongeng yang dibawa ke titik-titik untuk ditayangkan dan dipertontonkan gitu San atau ada misi lain soalnya tadi gua liat disitu kayak apa kayak training-training itu apa itu En San bisa jelasin ga? itu training WFA tadi yang katain bilang itu WFA dan WPFA itu untuk karena kita masuknya di beberapa kaki gunung jadi itu program selain di adventure filmmaker kita juga melakukan hal untuk membiasakan memberikan ilmu pada garda terdepan di gunung-gunung Indonesia di porter-porter tersebut dia sebagai volunteer pun yang mau bergerak di gunung supaya itu pengalaman tentang bagaimana cara jadi tim SAR-nya jadi tim penanganan gimana caranya lagi ada amit-amit ada kecerahan di gunung porter langsung bisa ditangkap dalam penanganan tersebut jadi tidak usah payah telepon SAR atau di pihak-pihak yang lain itu sih tujuan utamanya juga kenapa kita ada program-program selain si adventure filmmaker di dalam cinema kecil nah begitu oh iya apain mau menambahkan apain ini sosialisasi selama di perjalanan jadi selama perjalanan kita kayak gak jalan sendiri tapi kita juga dibantu sama teman-teman volunteer lokal kayak waktu di Bengkulu kita mampir teman-teman volunteer negeri dongeng sampai kayak mampir kita makan bareng terus kita sosialisasi tentang kun tentang si maung sampai kita juga jualan merchandise untuk bertahan hidup di Sabang juga kita ditemenin sama volunteer lokal juga dari Aceh banyak lah teman-teman Mario jadi selama menuju Bengkulu misalnya dari Jakarta kita sudah kontek kita mau berangka mereka sudah bersiap-siap agar mudah perjalanan kita baratnya manu ini lewat sini bagusnya lewat ini walaupun kita sudah persiapkan di map cuman ya warlock lebih penting daripada GPS lah ya gunakan penduduk setempat pernah pernah nyasarnya waduh ngeri nah itu pengalaman nyasar kalian gimana itu kan kalian pasti blank juga ya karena bukan perjalanan yang tiap hari kalian lewatin bukan tiap hari lagi pertama kali jadi gimana itu kalian bisa ke sana pengalaman paling chaos ya apa deh jadi pertama itu saya kan nyetir di maung ya paling di depan maung di samping saya yang itu samping saya itu bang pocong dia pegang kamera terus kan sambil record apa yang dia bisa record terus GPS gitu jadi gak ada yang mandu langsung saya ikuti aja jalur yang ikuti 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 akhirnya mentop buntu nah ganti oke yang di depan akhirnya itu di depan bang teguh oke lanjut lagi sama nyasar juga akhirnya ketemu sapi-sapi mentop-mentop lagi yang parah itu yang yang waktu udah mau nyampe jurang bang Isan hampir masuk jurang iya yang mau ke Aceh waktu itu malam itu begini hari nah kalau ngeliat ini melihat antusias para warga disana gitu ya pas nonton negeri dongeng gimana itu disana antusias mereka gitu apa sangat bahkan ada yang ada yang sampai oh jangan pulang kenapa ini daun ya larsis cek 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 eko gak oke nafas oh masih itu itu lah siapa pik 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 coba dari Andrew emang suara bang hidung kecil gak ada di mute dia ini ada gak maafin nah kalau N ngeliat sendiri disana warga gimana sih melihat antusias mereka untuk negeri dongeng yang tersebut ngeliat antusias mereka seneng banget sih bang sebenarnya untuk beberapa daerah tertentu mereka kayak bener-bener ngeliat hal baru gitu sampai waktu disana kan aku sempat sama kayunya waktu itu ngeinterview beberapa warga untuk kayak dimana ya waktu itu di Kedah kan itu agak pelosok terus kita nanya-nanya tau gak pulau jawa tau gak pulau selawesi dimana pulau itu aja mereka gak tau jadi kita aku sama Kak Yuni sama temen-temen yang lain yang ngeinterview itu kita kayak tersadar gitu kayak wah mereka sampai nama pulau di negara sendiri aja ada yang belum tau yang kayak gitu makanya kenapa kemudian kita memutar film negeri dongeng itu juga selain sebagai hiburan bisa jadi pengetahuan baru buat orang-orang ada di sana terus mereka jadi senang karena kayak ngelihat hal baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya kan wah paling rame itu waktu di keringki di sinabung waktu sinabung itu sedih banget karena sinabungnya baru habis batuk kan terus kita ngelakuin pemutaran di sana mereka cuman keluar dari rumah tenda mereka rumahnya yang dari kain dan blablabla terus mereka kayak bersyukur banget kita datang buat muterin film negeri dongeng terharu banget waktu itu seru antusias masyarakat menyenangkan banget capeknya kalian hilang lah ya setelah capeknya gak dirasa capeknya itu dirasa pas kita udah nyampe Bandung selama perjalanan mahevan aja lah ya kalian bawa misi yang beda sebenarnya bukan hanya membawa sebuah tontonan berus jam berapa meeting jam berapa siap-siap lagi jam berapa belum lagi dibangunin teteh ambil gambar teteh juga ikut ya waktu itu ya aduh mana banguninnya bangun 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 mana di kaki gunung dingin banget nah teteh kalau itu kan baru sampai Sumatera ya apakah negeri dongeng ini juga akan dibawa muter lagi Indonesia selain Pulau Sumatera atau langsung teteh buat rilisan fisiknya ini temen-temen udah pada kepo banget ini ya artinya kan gini sebenarnya maksudnya kita coba jadinya gini kalau seandainya kita mau keliling Indonesia dengan cara kita kita mau keliling Indonesia dengan cara kita artinya ini kan pasti caranya cinema kaki gunung ini pasti kalau misalnya ini bisa menjadi satu influence ini akan jadi menarik banget sih kalau seandainya ada tangan-tangan baru ada malaikat-malaikat baru nih dari memegang si fisik ini melakukan gerakan yang sama nah ini kan sebenarnya pemegang fisik ini udah pasti manusia kota lah kita ini bukan maksudnya gini temen-temen yang ada di daerah atau apa harapannya sebenarnya bukan jadi segment tapi bagaimana mereka bisa akhirnya juga menikmati tapi dari tangan kita dari tangan kita dari cara kita masuk ke dalam dari dari pergerakan yang memang kita lakukan sebetulnya mungkin itu bisa jadi satu satu pintu masuk gitu ya entry point gimana caranya kita bisa lakukan bareng semoga ada yang apa namanya ada yang bisa melakukan hal yang sama gitu kayak temen-temen yang di daerah kita kenapa akhirnya bikin pemutaran ayo kalian bikin panitia sendiri terus habis itu silahkan bikin pemutaran gitu nah itu juga kan sempat terjadi sebetulnya temen-temen Makassar udah sempat juga melakukan hal yang sama temen-temen menyenasin begitu juga nah tapi setelah itu kan sebenarnya ada komunikasi sebenarnya gini fisik ini sekarang aku pengen banget sih ngeluarin si fisik ini buat apa ya sekarang buat temen-temenin temen-temenin temen-temen gitu terus dapetin energinya terus abis itu bagaimana kita mengeluarkan energi ini ke yang lain-lain harapannya sih itu jadi sekarang dikeluarin kita coba keluarin DVD misalnya gitu terus kapan nih kapan kapan ya gitu karena sebenarnya kan kalau seandainya kita mau membuat sebuah gerakan besar gitu apalagi sebenarnya akun juga punya misi sebenarnya ada satu hal ada misi besar yang sekarang mungkin temen-temen yang di Lombok lagi juga ketahan di sana gitu yang harusnya kita lagi juga coba ngebangun klinik kaki gunung dan rumah dongeng Tegur Ramadi di sana itu akhirnya harus kekanan juga itu adalah satu capaian dimana caranya kita bisa sustain dengan membangun satu rumah di sana rumah dongeng nah ini bagian dari spiritnya sebenarnya neger dongeng ini bisa bisa keluar ya kenapa akhirnya ada muncul ide kayaknya kita harus keluarin fisiknya terus ada pertanyaan lagi kenapa sih gak OTT aja OTT tuh digital kayak streaming pasti beda rasanya kalau streaming itu yaudah orang cuma nonton sekali udah habis itu yaudah gitu tapi kalau seandainya DVD DVD tuh yaudah itu bisa jadi collection item jadi rasanya pasti akan beda ada koleksi ada fisik yang emang bisa dipegang ada barang yang juga bisa dibawa-bawa atau barang ini juga bisa diputerin dimana gitu gitu sih sebenarnya harapannya dengan konteks adalah bagaimana juga kita bisa sama-sama menggaungkan bahwa stop pembajakan gitu karena ini sangat merugikan gitu kan kalau teman-teman tahu ada yang namanya intellectual property gitu bagaimana kita juga coba belajar untuk menghargai kemampuan kreativitas gitu karena pada akhirnya kemampuan kreativitas ini di masa yang akan datang ini ini yang pasti akan terus sustain dengan kita punya pola pikir menghargai satu kreatif itu itu paling penting sih gitu jadi semuanya setuju gak kalau kita cetak DVD nah lo tuh dibalikin lagi ke teman-teman bagaimana setuju 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 banget setuju mana nih suaranya nih gak semua kayaknya bersuara setuju bener-bener bener-bener ini setuju bener-bener bener-bener bangun gimana asiknya ikut aja katanya gimana asiknya eh percepat tuh Rifki percepat bisa sudah bisa percepat ya ya harapannya sih sebenarnya jadi teman-teman juga apa yang memang udah udah tahu juga negeri dongeng atau memang yang juga penasaran sama negeri dongeng tetap bisa menggaungkan apa namanya proses proses percepatannya gitu kan karena di masa pandemi ini kan sebenarnya mencetak apa namanya cetak si DVD ini kan sebenarnya bukan jadi prioritas kenapa gitu kan karena karena ada banyak banget yang harus kita lakukan dan harus kita bantu gitu makanya akhirnya kemarin di live itu kita sempat ngomongin yaudahlah kita coba sistem PO aja semakin 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 cepat gitu sesuai dengan target kita bisa cetak habis itu kita bisa keluar berbarengan gitu nah ini yang mungkin kita akan lakukan kira-kira dari teman-teman kalau idenya kayak gitu gimana jadi apa namanya yaudah kita bagian dari bagian kita kumpulin dulu gitu kan karena karena kalau misalnya lepasnya satu-satu gitu wah pusing kita kan kalau lepasnya satu-satu tapi kalau lepasnya serentak kita bisa kayak premier bareng gitu jadi kayak kita bikin event yang online gitu kayak gini tiba-tiba punya pegangnya pegang si dividisi masing terus habis itu kita serentak nonton bareng di rumahnya masing-masing di tanggal sekian itu kan jadi sesuatu yang yang menarik gitu jadi kalau misalnya oke targetnya berapa nih kita harus harus nejer gitu ya kenapa ini juga dikumpulin disini supaya teman-teman bisa jadi satu voice satu suara untuk ayo nih biar cepat kita bisa cepat DVD yaudah oke fase pertama ini adalah fase apa namanya fase pertama ya kita anggapnya fase pertama atau first edition first edition first edition ini adalah DVD yang memang kita bergerak dan menggerakkan gitu jadi ada satu satu mekanisme apa ada bola apa efek bola bola apa namanya bola selju bola selju efek bola selju itu ketika kalau teman-teman bisa juga bersuara wah ya siapa tau ini semakin semakin banyak semakin cepat nah itu kita set up deh tuh bareng-bareng gitu harapannya itu sebenarnya dari mengajak teman-teman semua untuk meeting online disini gitu untuk diskusi bareng tujuannya kesana gas kan setuju mantap jadi kalaupun nanti akan dirilis teh kita mungkin akan sistem PO gitu ya teh ya pastinya itu sistem PO dan dibatasi pasti ya itu yaudah gitu kan ini bagian dari keyakinan lah teman-teman yang ada di sini yang dengerin gitu kan tiba-tiba yang mau dengerin aja kan kita gak tau kan motivasinya teman-teman dengerin kesini apa sih gitu kan aku sendiri gak tau motivasi teman-teman dateng untuk kita webinar ini nongkrong ya kita ngobar ngobar ngopi bareng ngobrol bareng itu apa nah harapan kalau itu salah satu harapan dari aku bahwa DVD ini akan menjadi satu gerakan gerakan bareng-bareng terus tiba-tiba ada seribu orang gitu kan ada seribu orang yang tiba-tiba pegang fisiknya fisik si negeri dongeng ini sama-sama terus kita foto bareng terus kita gaungkan kalau ayo kita botong-royong untuk stop pandemi ini iya betul siapa tau loh ya jadi sebuah gerakan juga kan akhirnya iyalah karena kan yang tau kalau kita punya merchandise-nya dari negeri dongeng ataupun sama dengan donasi itu tuh kayak gimana maksudnya jadi kenapa akhirnya kita juga yang tadi aku jelasin jadi sebenarnya bagaimana membuat sebuah gerakan sustain membuat sebuah gerakan sustain itu kan perlu 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 loda ya perlu bensin gitu nah bensinnya dari mana gak selalu setiap program itu ada yang mau mendanain terus kalau misalnya kita juga bergantung terhadap pendana itu juga itu juga akhirnya program yang memang secara identity atau identitas itu akan berlangsung lama nah makanya akhirnya kita beride bagaimana kita membuat satu merchandise gitu ya yang memang akhirnya gitu merchandise ini digerakin untuk support si organisasinya jadi udah pasti itu apapun yang jadi gak cuma satu produk satu atau dua produk enggak makanya semua produk-produk kita itu selalu best dari program-programnya gitu jadi kekuatan kita itu lagi ngapain sih lagi apa yaudah itu nah mungkin gitu nantinya akan akan kita rebranding gimana caranya membesarkan lagi bahwa tetap gitu tetap bahwa ini adalah gerakan sustainability untuk jadi kalau teman-teman beli produk itu yaudah ini ini pasti akan langsung dialokasikan untuk kegiatan program itu sendiri entah itu buat makannya entah itu nanti buat transportnya untuk menuju ke lokasi gitu kan itu kan juga butuh bensin nah makanya jadi itu yang tidak dibebankan ke misalnya ada yang nyumbang gitu kan kayak lelang apa segala macam ya itu dialokasikan untuk si kegiatannya kan misalnya dari lelang dapat berapa yaudah itu dibeliin khusus untuk maskernya misalnya tapi si merchandise ini ya itu tetap harus support untuk transportnya makannya teman-teman kolontir kan gak mungkin kan kolontir udah udah ngebantuin terus tiba-tiba gak dikasih makan juga gak dikasih ongkos kan kasih gitu jadi itu adalah cara kita ngisi bensin gitu Roger dan Warta halo delay delay ini secara cepat atau lambat kapan ini DVD kita mulai dengan bulan baru ya berarti next moon kita kita harus bisa ngejar kita mulai bulan baru semoga bulan baru di bulan Mei selalu ada pertanda baik di bulan baru nah kita mulai dari situ gerakannya selama apa nih tergantung kira-kira teman-teman di sini mau support gerakannya semakin cepat bisa mencapai targetnya itu berarti semakin cepat juga sih fisiknya bisa keluar karena itu jadi event memang last ending teman-teman udah pegang oke nanti ada surat yaudah yuk kita premiere bareng masing-masing gitu kan tanpa merekam tapi kita kayak di belakang udah di puterin screen negeri dongeng foto ini udah dari kita itu kan kayaknya keren banget gak tau ya apa gue aja jadi jadi setiap orang pegang satu gitu ya udah nice banget berarti teman-teman siap tidak siap mungkin dalam waktu dekat DVD ini akan segera dirilis oleh Agi Friska teman-teman siap-siap semuanya ditahan-tahan harap bersabar dalam waktu dekat insyaallah bakal ketuk di negeri dongeng oke te by the way lagi sibuk ngapain te tadi obrolan te sempet bocor itu oh iya iya lagi sibuk apa te selain mempersiapkan apa oh ini te sebelum nanya tete sedang mengerjakan apa ada yang bertanya nih yehuda pratama dia tidak mengaktifkan chat dan video dia nanya harga berapa te kira-kira di harga berapa kalau kemarin di instagram gue let kisaran 250 masih pada mau coba kisarannya dari teman-teman lagi coba soalnya kalau rilisnya fisik barangnya itu jadi collectable ya te iya iya kan kalau misalkan misalkan di video udah selesai gitu kita tonton atau segala macem apalagi kita udah pada pernah mungkin ya saling minjemin barang ke teman-temannya wah besoknya gak kebalik apalagi kaset gitu ya jaman VCD eh gue minjem dong film ini gak tau baliknya kapan gitu ini kayaknya kan kalau si negeri dongeng apalagi udah bukan jaman sekarang eranya digital semua fisik udah jarang lo beli realisan fisik sama dengan ya lo beli salah satu barang kolektif gitu tuh ada dari Septiande dia berani 1 juta Mayultop 2 juta Mada Faka tuh ada yang berani 500 nah kira-kira berapa mau ngeluarin harga ini teman-teman udah pada ngegas aja ini kata Tete cumit gak bisa kirim bray bisa kalau gak lockdown kita cek lah dulu lah YouTube eh ngomong dong sini iya tadi sebelum Tete muncul dia nongol loh oh iya cuma ini jadi gak nongol jadi malu say-say Kate gitu mana kamu malu malu apa kita bikin kita bikin sekali satu part gitu lelang khusus DVD gitu ya DVD mantep sih atau ini apa namanya soalnya disini udah jam oh iya masih jam 12 lewat orang kaya bukan katanya Tete cumit gak bisa dikir gak tau aku kan gak tau mungkin ada teman-teman yang tau kalau bisa kirim ke gini aku beli aja aku beli terus aku kasih ke temanku temanku convert habis itu di upload jadi aku bisa download disini habis susah aku pulang paling Agustus oh nah itu gak gampang itu nanti kan udah buka kali tapi kan aku pengen foto-foto sama DVD tapi bagus bagus sih semangatnya bagus iya gitu lah iya berajak 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 independen iya benar semangatnya bagus iya dan ditunggu nanti dengan negeri dongeng selanjutnya semoga bisa ikut lah juga naik gunungnya nah itu dia beres pandemi kita bikin pendakian bersama iya kita mau bikin plot nih pendakian bersama Anggi Friska eh gak kelompok oh kita mau kelompok asik oh naik rinjani dong udah dibuka emang sekalian kalau teman-teman ini ada waktu kan kita mau bangun rumah di sana nah iya te by the way itu apa project jadi kan jadi sebenarnya kan gini kalau misalnya yang kemarin misalnya teman-teman dengerin di di live di akun gitu kenapa kita over ke Lombok ke Palu gitu nah kalau di Lombok itu sebenarnya programnya program panjang jadi tadinya teman-teman di Lombok itu lagi mau bikin klinik kaki gunung klinik kaki gunung jadi klinik kaki gunung itu based on experience-nya Dr. Chandra waktu itu di Himalayan Rescue Association jadi sebenarnya kenapa angka kematian mereka lebih rendah di Indonesia karena memang secara sistem pendekian dan lain sebagainya sistem dengan baik nah akhirnya misi ini di untuk pilot projectnya kita pertama itu maunya di di Lombok terus kenapa akhirnya di Lombok memilih di Lombok nah di Lombok itu juga sebenarnya kan kita juga ada satu sahabat kita Marfum WC sebenarnya waktu itu dia adalah kapten ekspeditornya kita di di Rijani nah harapannya ini jadi legasinya dia gitu dia legasinya tentu dia itu kan selalu punya cita-cita kalimat selalu punya kalimat bagi apa yang bisa lo bagi sampai ada eh gak ada yang bisa lo bagi lagi nah ini sebenarnya nempel di kita bahwa sebenarnya gitu ketika kita juga membangun legasi atau satu bangunan emang terus terus apa ya terus punya kontribusi buat masyarakat artinya sebenarnya apa yang kita lakukan atau apa yang apa yang apa yang sudah tidak bisa kita lakukan lagi setelah kita gak ada itu akan tetap ada gitu makanya akhirnya kita tetap bangun namanya itu juga rumah demik kita bangun namanya karena buat kita kebaikan kebaikan itu gak cuman sekedar gak cuman sekedar sama orang yang masih hidup orang yang udah gak ada pun ketika energinya tetap ada itu sebenarnya buat kita masih ada jadi kadang-kadang buatku sebenarnya Teguh itu bukan gak ada tapi sebenarnya ya dia cuman gak ada secara fisik tapi secara semangat dia masih ada dan masih nempel di kita jadi ya itu siapa tau kan kalau seandainya beres pandemi ini terus programnya bisa jalan lagi kita bisa bangun lagi rumah demik Teguh Ramadi jadi rumah demik Teguh Ramadi itu kayak bentuk bangunan buat education education center education center buat anak-anak bisa bisa buat anak-anak bisa buat ibu-ibu bisa buat bapak-bapak rapat bisa buat ibu-ibu berkarya berkreasi bisa buat anak-anak belajar mirip konsepnya kayak sekolah alam di komodo yang update aku bikin gitu jadi barengan berdekatan dengan klinik center ada klinik ada rumah dongeng berarti pergerakan selanjutnya si negeri dongeng ini akan dimulai dari lombok 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 yang bentuknya ya ada lombok ada palu kalau palu masih di emergency response kita gak bangun rumah bambu di palu itu sekitar 17 17 kalau misalnya itu kalau kuat rumah bambu kenapa pilihannya rumah bambu coba ayo ada yang menangkap sorry sebelum ke rihal bambu tadi tete bilang apa emergency response apa itu ini kan sebenarnya apa yang kita sekarang melakukan sebetulnya emergency response cuman beda sekarang nih emergency response kalau biasanya kita turun turun ke lapangan sekarang kita gak bisa ke lapangan tapi tetap sama sistemnya nih emergency response sebagian orang doang tapi bagaimana kekuatan masyarakat bangun kalau yang dipalun nih sistemnya kayak gini juga jadi siapa nih masyarakat-masyarakat yang yang kira-kira kita bisa kasih insight terus habis itu mereka yang berperang itu itu tanya Rival 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 punya video emergency response gak biar teman-teman yang lain tahu ada dong ada saat kita di respon Palu itu ada tsunami biar ada gambaran gitu ada nih kayaknya yang menarik nih kita di Palu deh karena di Palu kita memulai pergerakan yang cukup besar ya karena dan di bencana yang besar kita kita putar yang di Palu ya terima kasih Terima kasih. 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 tagline, jagai hidup, jagai alam bagaimana kita menjaga hidup adalah bagaimana kita menjaga alam kita nah, meskipun pada akhirnya, ada sebagian juga masyarakat yang memang membutuhkan mereka tetap bangun pakai kayu tapi kita berusaha untuk campaign bahwa sebetulnya ada alternatif bangunan yang kita bisa lakukan, yaitu dengan menggunakan bambu, yang meskipun gerakan pembangunan baru sampai 63, masih kalah sama orang-orang yang bisa ngebangun pakai kayu tapi sebetulnya, itu adalah upaya kita, gitu, untuk untuk tidak terjadi sesuatu, yang akhirnya nah, Rifol juga mungkin bisa cerita ada banjir bandang di sana, ya karena itu karena, saking banyaknya orang yang tebang kayu di sana. Nah, ada juga tuh, kalau gak salah, di sini ada geridongnya yang ngebahas kayu ada, ada banget ya di geridongnya, jangan spoiler dulu oh, jangan spoiler ya biar pada kepo aja dulu tapi kan memang ada kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat, kita gak bisa nyalahin, tapi bagaimana kita juga bisa bisa selangkah lebih depan ya dengan cara mencari inovasi gitu sih guys, gitu guys bagi ke teman-teman semua nih, mumpung masih pada melek, sekarang udah setengah 12, mau pada sahur mungkin ya oke, sebelum gue tutup nih gue kasih kesempatan kalian buat tanya jawab ketes cumit langsung siapa dari kalian yang mau bertanya mungkin boleh nyalain video sama audionya halo udah pada tidur kayaknya cuma pada alif nah ini udah pada tidur dong oke enggak ya teh, teh tuh, tuh ada yang nyau teh belum belum teh teh suka duka buat ini negeri dongengnya teh banyak suka duka teh nah loh teh suka duka negeri dongeng banyak sukanya apa dukanya teh nah jadi gini kalau kita bilang banyak sukanya atau banyakan dukanya serik itu pasti bukan sukanya meskipun ada dukanya nah tapi dukanya ini sebenarnya yang ditarik adalah satu proses belajar satu proses kedewasanya yang akhirnya tidak terakhir banyak banyak banget itu suka dukanya tapi banyak banget keajaiban keajaiban yang muncul ketika kita benar-benar fokus terhadap mimpi yang emang kita pengen kejar jadi kebayang kalau misalnya teman-teman biasa melakukan kayak capek banget gitu ya di pekerjaan tuh kayaknya capek banget gitu nah karena mungkin teman-teman tidak menikmati pekerjaannya tapi pada saat teman-teman bisa menikmati pekerjaannya itu pasti mau secapek apapun enggak akan terasa bahkan ada sempat satu waktu yang benar-benar itu 24 jam itu benar-benar enggak bisa tidur karena gimana caranya supaya bisa terlaksana atau tercapai kayak misalnya kartens gitu ya kartens itu tapi dibalik itu ada keajaiban karena karena kita benar-benar berusaha untuk mau bisa berangkat ke kartens untuk bisa menyelesaikan film ini terus habis itu yaudah itu itu keajaiban muncul gitu aja makanya aku enggak pernah enggak pernah mau bilang ini tuh itu tuh dukanya banyak banget enggak juga gitu dukanya bagian dari produk belajar terus yang penting kita enjoy gitu ngelakuin apa yang kita suka enjoy aja jadi jadi yang yang kita kerjain itu sebenarnya bukan bukan jadi beban tapi itu adalah challenge kita harus bisa menganggap apa yang sedang kita kerjakan itu adalah tantangan kita mau enggak menganggap ini adalah tantangan supaya kita bisa naik level gitu kalau tadinya kita enggak bisa tapi kita anggap ini tantangan kita pasti akan bisa tapi kalau kita menganggap ini beban itu pasti hatinya enggak akan benar-benar pure mau ngelakuin apa yang mau lo lakuin gitu jadi kadang-kadang lebih sering menyalahkan orang lain gitu nah cuman kalau misalnya kita menganggap ini jadi satu tantangan itu enggak ada tuh bisa nyalain orang lain yaudah gue gue kerjain aja gue lakuin tapi pasti ada keajaiban ajaib banget itu pokoknya perjalanan karten ajaib ajaib paling ajaib itu ada di karten selain gunung-gunung lain paling ajaib itu bukan tanah sosial lagi yang kerja nah itu hasil usaha mungkin hasil optimisnya Teteh juga dan tinggi gitu ya ya bayangkan orang uangnya enggak ada mau berangkat ke karten kalau mungkin teman-teman yang sempat ikutinnya dari lama banget itu kita sempat menargetkan gitu tanggal 28 sampai sekarang aku masih ingat April 28 April kita harus berangkat ke karten hari ini hari ini dong siap-siap emang sekarang iya 28 April nggak bisa gitu ya ini dong ini ini jadi waktu itu tanggal 28 April itu harus berangkat ke karten aku udah ngumumin di di sosmed kita udah ngumumin di sosmed kita nggak jadi berangkat ke karten karena kita nggak punya uang tapi waktu itu nah idung juga tahu waktu itu kita ada apa namanya training center kita ada training center di Perawok waktu itu cuma intuisi aja yang ngomong kayaknya gue harus berangkat duluan ke karten ke Papua terus tanggal 28 aku umumin tanggal 29 aku naik ke Papua berangkat udah packing udah packing siap berangkat naik ke karten lo ayah nggak udah bawa perlengkapan penerjian berarti iya udah siap udah siap pokoknya nih gue bawa dulu barangnya berangkat nggak berangkat gue bawa dulu kalau berangkat ya gue siap kalau nggak berangkat ya gue pulang gitu bisa seoptimis itu ya keberani itu optimis sama keberanian terus tapi yang akhirnya muncul adalah keajaiban tanggal 28 memutuskan berangkat terus batal tanggal 29 gue langsung ke Papua berangkat 3 hari kemudian kita dapet kabar dari usaha kita berangkat kita jemput bola gimana caranya kita dapet uang untuk berangkat ke karten hanya dalam waktu 3 hari uang itu muncul tring berarti udah tangan Tuhan kan tangan Tuhan terlibat gimana pertanyaannya Genta sudah terjawab kah terjawab makasih sama-sama Genta gimana dari yang lain selain suka duka mungkin bagaimana mempersiapkan segala macem gitu 7 gunung loh ini jadi gak sabar jadi kalian datang datang ke apa namanya ke zoom ini kira-kira motivasinya motivasi yang paling besarnya apa nih nonton film nonton film nonton film malah diajak ngobrol ya iya tapi seru bisa jadi ada bayangan selama ini selama ini aku ngebayanginnya oh iya ini gerakan orang naik gunung ya gitu terus ngulik 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 aku pernah denger yang negeri dongeng tapi gak pernah gak pernah nonton cuma pernah denger aku teh terus ya gara-gara ini ikutan lelang terus ada aksa ada negeri dongeng ada kun akhirnya kan cari tahu itu ya 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 emang itu emang karena karena gerakannya ya maksudnya kita dibuatkan siapa-siapa lah ya gitu maksudnya kita iya jadi gerakan tapi ini awalnya memang dari anak-anak pencinta alam atau dari memang dari sinematografi untuk pembuatan film ya teh awalnya gitu loh karena yang aku bayangan aku awalnya dari pengen buat film ternyata ketika berjalannya buat film ngelihat banyak hal di sekeliling akhirnya timbullah gerakan-gerakan baru bener gak gitu teh ya dari motivasinya kan motivasi awalnya memang bikin film kan tapi di tengah perjalanan apa membuat film banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya karena adanya pertemuan kan karena adanya pertemuan adanya masalah nah masalah ya kita coba ngomongin masalah nih bareng-bareng ketika kita ada dalam situasi yang bermasalah cuma ada dua apakah kita mau ada tergulung tergulung masalah atau kita menganggap bahwa ini adalah peluang untuk menaikkan skill supaya kita makin bisa berenang nah saat itu gue gak menganggap itu masalah jadi gimana kita bisa berenang di tengah badai nah akhirnya muncul gerakan-gerakan baru warriors aksa terus volunteer negeri domain karena setiap fasenya itu punya masalah yang berbeda-beda tapi kalau kita kalau kita kegulung sama si ombak itu udah pasti itu mati selesai tapi gue selalu menganggap bahwa ya ini adalah proses naik kelas ada yang dateng ada yang pergi yang gak apa-apa gak apa-apa itu kan bagian dari proses jangan juga jadi apa namanya di musuh gak mungkin ini adalah satu persimpangan ini adalah sebuah persimpangan ya gak apa-apa tapi ada lagi orang-orang yang lahir muncul-muncul baru gitu ya orang-orang baru terus semangat yang baru nah ini yang yang selalu kita kita coba ambil peluangnya nah peluang ini untuk apa untuk kita naikin challenge aja naikin semuanya jadi tantangan tapi menarik sih itu ya menarik perasaannya juga jadi skillnya yang bentar terus nih naikin level kita kan sebenarnya naikin level kita menujunya lebih baik seru aja dengernya jadi ayo kita nonton ayo ayo semangat ayo yaudah teh proses proses pemesanan DVD atau proses pemasarannya ini gimana apa yang bisa kita lakukan biar banyak orang juga tau tentang film ini nah itu sebenarnya yang pengen ya akhirnya ada pertanyaan yang bagus gitu itu yang sebenarnya gue pengen akhirnya gitu ya kenapa ini jadi satu putaran yang baru nih gitu ada semangat-semangat lagi yang muncul gitu karena kan gini lo kebayang kalau seandainya kita cuma ngelempak satu-satu nih ya satu 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 gitu kan satu oke PO 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 kemungkinan pembajakannya makin besar gak iya kan kemungkinan orang besar besar gitu nah kemungkinan pembajakannya pasti makin besar makanya gimana caranya kita coba bareng-bareng gitu kan oke ini kan kita lagi pengen cepat-cepat nih tapi ada sebuah gerakan yang minimal target kita kecapai nih gitu supaya oke semua bareng-bareng kalau nonton di bioskop tuh dapetin satu juta penonton kan gampang benar ya buat orang-orang buat orang-orang beda sama kita kita gerakannya independent tapi gue yakin banget kekuatan masyarakat atau kekuatan teman-teman yang ada di sini meskipun cuma 20 orang tapi kekuatannya masif itu pasti itu pasti bisa kencang lah gitu gerakannya nah harapan ya gitu misalnya nih misalnya tiba-tiba oke nih kita udah tau sistem mekanismenya administratif biar kita yang pikirin apa segala macem tapi nih gimana caranya dari mulai proses ada target untuk first edition ini bisa keluar satu seribu gitu keluar semua karena kan catat DVD juga gak bisa sesatu seribu keluar semua terus kita bikin event premier bareng di rumah aja itu keren gak nah itu sebenarnya target yang pengen aku aku capai ini sekarang gitu ketika ada seribu emang muncul gitu kan terus kita kirimin surat di DVD-nya masing-masing bahwa kita akan premier bareng di tanggal sekian gitu ini akan jadi satu gerakan yang sangat masif apalagi sebenarnya misi dari film ini adalah bagaimana kita gak bangun semangat keindonesiaan nah dibalik semangat keindonesiaan itu ada satu kelompakan yang emang kita bisa capai bareng-bareng nah mudah-mudahan sih dari ya mulai mungkin disini cuma ada 24 orang tapi gue yakin banget kita pakai semangatnya Bung Karno gitu kasih saya 24 pemuda akan kegoncangkan dunia stop covid corona ini kita ngayel ya ngayel gak apa-apa lah ya bebas gak apa-apa kan otts juga gak apa-apa te kita berhalusinasi dulu karena semua hal kita mulai dari mimpi asik mantap ini gue selalu ingat omongannya aduh nih gitu kan waktu pertama kali gue ngajakin kita bikin film yuk ayo dia mah ayo aja kain orangnya gitu kan terus dia bilang gini eh bikin film apa bikin film menaikian tujuh gunung tertinggi di Indonesia hah mukanya tuh gue inget banget tuh hah duitnya dari mana gak tau terus dia langsung anjir loh katanya gitu nah tapi pada akhirnya kan sekarang cuma jadi yaudah itu itu momen yang harus kita inget cuman itu juga gak bisa cuman dijadikan capaian bahwa capaian kita harus terus berkembang itu pasti nah ini kita coba bisa bikin mimpi baru lagi mimpi barunya apa ayo gimana caranya kita beresin deh buru-buru stop covid pandemi ini gitu dengan cara apa yaudah dari cara nonton film terus abis itu ada yang namanya cinema cinema terapi jadi jadi ada satu ada satu apa namanya ada satu keilmuan di psikologi itu adalah cinema terapi nah bagaimana apakah si film Negeri Dongeng ini mampu juga memberikan satu gerakan baru anak-anak muda menterapi dirinya sendiri untuk menjadi lebih bersemangat menjadi seseorang menjadi versi terbaik untuk dirinya itu sebenarnya yang jadi capai makanya Negeri Dongeng ini lahir dengan semangat sumpah pemuda saya yakin kalian semua muda sumpah gak tua-tua menurut saya film ini sebuah katarsis dalam hidup coba dong ngomong gimana mas Rifki boleh diungkapkan katarsis dalam hidup apa ya katarsis dalam hidup tes masuk mas oke gabung ya ya mas jadi menurut saya jadi sebenarnya saya itu daki itu belum lama ya masih baru lah masih 2 tahun ya saya itu telat bukan bergerak dari Mapala atau Sispala gitu apalagi itu dari trailer di Youtube sih dari trailer di Youtube terus gak sempet nonton di bioskop jadi di tayang itu sehari setelah saya datang ke bioskop tapi gak dapet filmnya gitu akhirnya lama-lama-lama gitu apa mengenali mengenali apa tentang film ini siapa yang membuat terus apa reviewnya bagus-bagus walaupun belum tahu filmnya apa gitu setelah itu yaudah dalam pendakian itu yaudah saya terapin banyak ilmu-ilmu gitu tentang pendakian info-info terus akhirnya setelah tahu film ini tuh oh ternyata naik gunung itu gak hanya naik gunung aja ya jadi kamu menemukan sesuatu dalam hidup gitu ilmu alam tapi tentang sesuatu yang kamu bisa lakukan dengan orang lain gitu sosialnya gitu bagaimana kamu berbawa dengan orang lain budayanya itu sesuatu yang menurut saya sangat nikmat sekali kemudian apa lagi teh lagi teh lagi teh maksud dari katarsisnya itu gini teh jadi sebuah pendakian itu jadi menurut saya adalah pelarian dalam hidup maksudnya kita tuh sehari-hari kita kerja gitu jadi kerja kadang-kali yang kita bilang gak menikmati burnout pekerjaan akhirnya kita menemukan sesuatu yang kita sukai walaupun itu 360 derajat berbeda dengan pekerjaan jadinya ya 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 aku kerasa ini adalah sebuah katarsis atau pencian sih untuk melepaskan energi negatif tapi kita mendapatkan sesuatu yang positif lagi itu oh jadi kalau untuk Mas Rifki sendiri itu sebagai media untuk Mas Rifki refresh lah ya iya dari rutinitas rutinitasnya oke lagi ini udah sih cuman siapa-siapa dulu nih anak-anaknya di Youtube yang masih mentengi ada pertanyaan dari mereka apa belum ini masih waro-waro doang si Warriors ada Lia Uli Lia Lili ada ya itu oke teteh kalau menanggapi Mas Rifki cuma teteh dia yang apa Mas Rifki dia bilang mendaki juga baru dua tahun gitu dan mendaki itu jadi media beliau buat refresh lah dari rutinitas yang ada tantangan selanjutnya adalah tantangan selanjutnya adalah ketika merealisasikan dalam bentuk kehidupan yang sebenarnya di di dunia kenapa akhirnya kita coba berangkat atau bergerak di Kun Humanity System jadi kalau teman-teman mau tahu Kun itu apa sih sebenarnya Kun itu sama kalau Aksa Aksa 7 itu artinya mata Aksa itu dari bahasa Sangskata artinya mata sementara kun itu dari bahasa Jawa Kawi artinya aku Humanity System itu jadi teman-teman akan juga belajar terhadap proses dirinya sebenarnya Humanity System plus kenapa ada plusnya di belakangnya itu sebenarnya adalah bagaimana kita first aid first aid ya bagaimana kita belajar memperbaiki diri kita sendiri dulu nah sistem manusia itu adalah sistem yang juga paling kompleks nah makanya akhirnya kita coba bergerak kita berdasarkan akunya dulu akunya dulu sudah bisa menemukan versi terbaik dalam diri atau enggak jadi memang akhirnya pergerakannya lebih sulit karena apa karena kita mengaplikasikan perjalanan ke dalam kehidupan yang sesungguhnya jadi ini pasti akan berat banget kalau di naik gunung kita itu pasti akan capek 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 terus abis itu kita nyampe puncak itu kita dapat kepuasan tersendiri begitu juga di pekerjaan atau di kehidupan sehari-hari kita pasti akan ngerasain yang namanya capek bosen nyebelin gitu nah cuman caranya gimana nih kita bisa ngelawan itu dan kita jadikan itu menjadi sebuah tantangan itu tadi makanya prosesi kun sekarang ini tetap punya semangat negeri dongeng punya semangat aksa punya semangat kolaboratif dimana caranya kita bisa berkolaborasi tapi sesuai dengan misi yang sesungguhnya gitu maksudnya misi kehidupan dimana sebenarnya bagaimana kita menciptakan sustainability dan memaksimalkan kemampuan manusia coba bayangin kalau udah pernah nonton film World E belum eh iya World E jadi kalau di film World E kalau kita kalau kita pasrah atau kita membiarkan teknologi ini di buah jalan teknologi boleh kita pakai sebagai tools sebagai tools bukan bukan jadinya kita menjadi punya rasa malas nah kalau kita larut akan itu kita pasti akan jadi manusia-manusia malas yang akhirnya ada di film World E wadanya gede cuma duduk aja gitu sementara kita gak punya perasaan kebalik robot-robot ini yang akan jadi punya perasaan nah kun hadir untuk itu manusia lebih punya perasaan dibanding robot sekarang udah terbukti tuh robot-robot udah mulai hidup ya kan robot-robot ada robot yang paling pintar nah manusia tuh gak boleh kalah sama robot-robot itu kalau manusia kalah sama robot yaudah kehidupan akan selesai itu sebetulnya masalah yang paling besar tuh di 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 muka bumi ya gitu aku merasa ngeliat udah sampai sana gitu kalau kita tidak membangun rasa empati simpati simpati empati itu pasti udah selesai kalau yang dikejarnya cuma uang ibaratnya ya kalau yang dikejarnya cuma uang tapi kita gak punya gak punya apa ya gak punya perasaan pasti akan jadi kayak film dunia akan dipenuhi dengan robot yang punya perasaan kalau di filmnya Wall-E kan robot punya perasaan youtube dia dia sampai apa namanya kasian sama kecoa yang dibunuh youtube menanggapi nih teh robot dia punya perasaan kok teh cuma di film iya tapi itu akan terjadi udah mulai terus tiba-tiba ada manusia yang jatuh cinta sama robot iya emang gak ada manusia lain apa itu ada pemikiran yang luar biasa sama kayak sama kayak apa namanya sama kayak filmnya ada film-film banyak ya yang udah mirip karena sebetulnya mereka bikin filmnya jauh lebih 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 riset daripada kita ya mereka itu maju 30 tahun di depan kita ini gokil nih teh 24 partisipan bertahan ini teh kita dari setengah 10 ini udah hampir jam 12 3 menit lagi lama ya sama juga nih Makassar udah mau jam 1 bang oh aduh Makassar udah mau jam 1 di Singapura jam berapa mbak Yurtop tengah 2 kali hausnya ini pada telat lagi sahurnya Singapura sama kayak di Makassar oh beda sejam ya eh sejam pas tengah jam nah teh saya robot karena nah teh setelah rencana ini kan ya DVD akan rilis secepat mungkin nih paling cepat bulan depan ada proyek lain gak yang lagi tetep kerjain nona apa itu nona teh film perjalanan seorang perempuan yang mewujudkan cita-cita sahabatnya menuju mencari tempat terdamparnya kapal Nabinu di Azerbaijan bukan main di Azerbaijan itu nona itu film sama juga nafasnya atau nafasnya nafasnya gak berbeda sedikit nafas perjalanannya sama nafas mimpinya sama mewujudkan mimpi cuman yang berbeda adalah dia seorang diri hmm ini kayak gitu lah oh jadi film ini cerminan teteh gitu gak gak sih cerminan seorang Anggi Friska gak apa namanya kalau pure cerminan gak gitu tapi secara secara apa namanya secara mental ya secara mental secara harapan ada sebuah mimpi yang harus diwujudkan gitu gitar nona film fiksi iya kalau nona film fiksi jadi kalau nona itu dokumenter kalau nona itu fiksi fiksi jadi gak pure beneran kisah nyata gak gak ada kisah nyata disini di nona itu gak ada kisah nyata bener-bener imaginatif gitu tapi misi pergerakannya sama misi pergerakannya sama gerilya gitu ini film gerilya independent filmmaker itu sama dengan dengan harapan ya kita bisa naik tuas dari proses yang sebelumnya amin amin disitu Teteh sebagai apa sutradara juga ya sutradara wah ini septian DP gak pernah nyerah buat bermimpi dapetin kacamatanya Teteh nah lo tuh Teteh jadi malam ini buat kacamata itu mereknya emang apaan Teteh minus berapa apa mereknya apaan kacamata itu sampai septian demen banget kayaknya kacamata banyak di toko septi udah jauh sih itu kacamata pasti ya Teteh ini kemana-mana nih udah berapa film kacamata itu Teteh udah 4 wow tuh udah 4 film ada lagi ada teman biar gak denger yang bodong teman-teman ada yang mau ditanyain gak disini ada ini nih Mas Lutfi Adkurbi dia dari tadi stay belum mengeluarin apa-apa komen gak video gak gue gak nyalain nih Mas Lutfi mendengar suara saya oh sepertinya tidak ada yang lain sebelum zoom meeting ini kita akhiri Sekarang udah tanggal 29 ya pari udah lagi gak sampai sahur gak apa-apa katanya buset nanti nanti kita bikin sesi lagi selanjutnya kan N mungkin ya bang ada yang mau ditambahin atau ada yang mau dipertanyakan juga udah lama juga kan gak ketemu aku mau nanyain soal ini deh universitas yang pernah ada kami jalanin lagi universitas itu yang waktu di masih di RBL ya apa dimana oh universitas semesta pernah jalan apa gimana sih ini ini bisa sih te ceritain dulunya gimana oke jadi universitas semesta itu sebetulnya dibangun dari mulai capaian dari dunia sendiri kan waktu itu di RBL kita sempat bangun dimana kita belajar dari orang-orang yang berpengalaman jadi kadang-kadang kadang-kadang kita itu suka gak ngeliat ya gak ngerespon diri kita tuh ya kita tidak pernah merasa bahwa diri kita itu sebetulnya inspiring nah cuman si universitas semesta itu sekarang belum kita jalanin lagi karena belum tepat nih waktunya gitu karena kita harus pindah juga waktu itu kan sebenarnya fase si universitas semesta ini adalah bagaimana membangun kapasitas meningkatkan kapasitas teman-teman volunteer menjadi entrepreneur nah sekarang malah jauh melampaui itu sebenarnya yang mau dibangun adalah bagaimana teman-teman juga bisa menjadi sosioprener lulu capaiannya di universitas semesta itu adalah bagaimana teman-teman bisa belajar dari sebuah ekspedisi jadi cinema kaki gunung itu sebenarnya part of part of kurikulum dari universitas semesta nah bedanya kalau cinema kaki gunung itu berangkatnya bareng-bareng kalau si universitas semesta itu harusnya sendirian jadi terus jadi kayak ekspedisi gitu ya teh iya jadi bikin ekspedisi perorangan solo solo traveling sendirian gitu dibikin perencanaannya dibikin bagaimana kalian berencanakan terus bagaimana kalian mencari uangnya sampai akhirnya mewujudkan mimpinya sendiri terus jalan terus ketika kalian tidak berhasil mengumpulkan uangnya terus apakah kalian tetap maju atau enggak itu sebenarnya keputusan-keputusan yang dibangun oleh sendiri nah dulu kurikulumnya gitu tuh jadi teman-teman waktu itu sempat punya tabungan sendiri gitu bagaimana mewujudkan mimpinya masing-masing nah toolsnya waktu itu cuma satu kan kita kan sebelum menggunakan proses si universitas semesta ini kan memang harus ada satu tim satu tim yang yang jadi pilot kontrolnya gitu pilot kontrolnya gitu kan siapa nih oke satu orang siapa nih yang mau ngejar mimpi masing-masing mau dimana mau dimana tapi dari situ pun gak ada yang berhasil memujudkan mimpinya sampai sekarang deh jadi belum diaktifin lagi tuh universitas semesta itu siapa-siapa aja dan itu tahun berapa itu itu waktu itu belum rilis negeri dongeng tuh tahun 2016 tahun 2016 ya tahun 2016 gimana caranya kita yang masing-masing punya mimpinya terus habis itu kita bikin satu acara edukasinya gitu kan dari orang lain misalnya ada dari fotografer ada dari ekspedisi ada dari orang ekonomi gitu jadi kita tidak belajar sesuai dengan kemampuan kita aja jadi semua diharapkan tau oh dari manajemen ekspedisi begini oh dari sisi bisnis begini oh dari sisi ini jadi belajar semuanya gitu tapi belajar dari pengalaman orang lain karena setiap pengalaman itu kalau teori ibaratnya teori nih gitu kita jago banget sama teori tapi pada saat pelaksanaannya kita tidak bisa melaksanakannya itu juga bumerang kan karena yang paling sulit adalah di bagian pelaksanaan dari si melaksanakan si teori itu sendiri nah kalau teman-teman belum pernah ngerasain teori relatifitasnya si Einstein itu berarti sebenarnya mungkin mungkin gitu belum merasa bahwa ada energi lain yang bisa mendorong kita memaksimalkan diri kita untuk berbuat maksimal nah aku pernah ngalamin itu ada di dua fase waktu bikin negeri dongeng sama sebelum bikin negeri dongeng solo traveling makanya aku mau bikin si universitas semesta itu karena sebenarnya ketika kita memahami potensi kita dan memaksimalkan keinginan kita sepenuhnya sebetulnya yang bergerak itu bukan cuman yang terukur di kepala kita tapi ada energi luar yang sebenarnya bisa mendorong kita untuk bisa melakukan maksimal contoh yang paling sederhana adalah ketika kita dikejar sama anjing kita tuh gak tau kalau kita bisa lari sekencang itu tapi pada saat kita dikejar anjing itu kita larinya kencang banget nah kita bisa gak ngukur kita bisa lari kencang segitu nah itu sebetulnya potensi dari si goalnya dari cita-citanya universitas semesta itu karena ada banyak hal yang gak bisa kadang-kadang kita gak ukur tapi sebenarnya kita bisa ukur dengan kita melihat potensi diri dan memaksimalkan bisa nih bisa nih bisa nih selalu menempatkan diri kita ke titik kritis nah itu yang terjadi di itu yang sebenarnya waktu itu mekanisme universitas semesta mau aku bangun harus ada sih yang mau jadi yang mau jadi pilot human pilotnya gitu untuk bikin ini jadi satu curriculum yang mantep karena karena aku yakin banget gitu di setiap perjalanan apalagi perjalanan sendirian itu banyak banget belajarnya kalau banyak kalau masih banyak orang itu kita masih banyak ke distrik tapi kalau kita sendirian kita pasti lebih kenal sama kapasitas as a human bahwa ada orang lain yang mau nolongin kita bahwa ada orang lain yang mau bantu kita bahwa ada yang lain yang kita sebenarnya awalnya takut gitu tapi pada saat dilaksanain ya udah ketakutan itu kan cuman pola pikir ya gitu ya menurut Teteh apa sih yang jadi kendala di universitas semesta ini kemarin sampai akhirnya sekarang belum dijalanin lagi Teteh ya itu belum ada pilot human yang mau bermimpi jadi kemarin cuma tiap orang aja nyusun mimpinya masing-masing tapi gak ada yang jadi apa gimana sih maksudnya Teteh ya belum ada yang melakukan perjalanannya melakukan perjalanannya dari timeline yang kita bikin misalnya contoh 1N misalnya ya N N ngobrolnya sama aku gitu ya deh aku mau deh jadi mahasiswanya universitas sama oke kita do and done ya kita bikin do and done perjanjian secara emosional gitu kita bikin gitu oke coba susun timelinenya berapa bulan terus habis itu cari uangnya gimana bukan aku yang sponsorin gimana cara cari uangnya untuk bisa dapetin segitu gitu kan nah itu kan sebenarnya semuanya berdasarkan kapasitas terus tiba-tiba di limitnya misalnya di 3 bulan itu 3 bulan itu N gak mampu mengumpulkan uangnya keputusannya adalah mau jalan atau mundur kalau itu adalah jalan ya kan jalan apapun yang terjadi meskipun uangnya kurang ya jalan gitu nah keyakinan jalannya itu tapi ada beberapa tools yang harus tetap dilakukan misalnya ada dua lu gak boleh pegang ATM lu sama lu gak boleh bawa handphone gimana gimana sih cuman peraturnya cuman dua gak boleh bawa uang ATM cuman bawa uang yang sesuai dengan kesepakatan gak boleh bawa handphone jadi bawa handphone tapi tetep harus ngabarin gitu ngabarinnya gimana yaudah lu harus ketemu orang dan bersosialisasi gue harus banyak cara banyak cara itu pasti bayang sana menarik itu itu sebenarnya toolsnya gitu dan setiap hari harus maksudnya bukan produktif ya tapi setiap hari itu harus juga punya satutan sendiri dimana perjalanan itu ada gitu oke hari ini gue udah sampai sini nih gitu ya gak bawa handphone handphonenya disimpen di kita gitu cuman tetap harus ngabarin nah ini proses risetnya kita terhadap kemampuan manusia menghadapi masalah sebenarnya cuman itu survive art of survival tapi pasti dari situ tuh bisa dapet sesuatu lagi banyak karena aku pernah ngalamin kenapa akhirnya challenge-nya adalah gak boleh bawa handphone sama lu gak boleh bawa apa namanya lu gak intinya satu lu gak bisa minta tolong orang jauh iya iya tatatan lu cuma satu bisa minta tolong sama orang yang paling deket sama lu meskipun itu gak kenal nah kayak kita nih sekarang kita nih saling gak kenal satu sama lain tapi kan ada perasaan gue lagi minta tolong nih sebenernya sama kalian bagaimana mewujudkan mimpi ini bareng-bareng kan gitu jadi itu sebetulnya belum ada manusia ini ya belum ada manusia pilot project manusianya belum ada rasanya pengen tapi gimana gitu ya kan deg-deg kan gitu kenalan nyetanya ayo sini karena gak ada belum ada nih pilot project human-nya jadi ide ini belum terrealisasi karena itu cuma dialamin sama gue doang tapi belum diaplikasikan sebagai sebagai tools edukasi buat bagaimana membangun karakter manusia ini kan sebenarnya mengolah karakter manusia kan jadi teh dengan masalah yang ada di lapangan gitu bukan cuma teori kenapa namanya universitas semesta tapi teh yang begini itu pernah maksudnya kayak di broadcast soalnya gak banyak orang yang tahu kan padahal bagus kalau aku lihat tuh banyak ya maksudnya ada ya kayak Mary Riana tuh dengan dengan ininya dia ya training-trainingnya dia ya nah mungkin yang hal ini teh cumit perlu gitu loh untuk broadcast itu karena bagus aku aja tertarik tapi aku punya pertanyaan teh gimana orang bisa berpikir kenapa aku harus ke universitas semesta kenapa gak jalan sendiri aja gitu karena satu kan sebenarnya kalau lu jalan kalau lu jalan sendiri pasti excuse-nya lebih besar excuse-nya lebih besar lu tidak akan membuat sebuah peraturan lu tidak akan membuat sebuah peraturan yang harus lu jalan tapi ketika masuk universitas semesta itu ada peraturan gitu ada peraturan dan sebenarnya ukuran ukuran dirinya itu ada gitu maksudnya karena kan setiap hari lu pasti akan bikin report terus habis itu ada evaluasi dari orang luar bukan evaluasi dari diri lu sendiri ada evaluasi dari luar kenapa ini bisa terjadi nah mulai mulai pembangunan kesadarannya dari fondasi yang kecil-kecil itu tadi tapi tapi itu harus terbuka benar-benar terbuka gitu kalau misalnya sendiri kadang-kadang kita sering excuse sama diri kita sendiri enggak yang gue lakukan itu udah benar gitu nah terkait tadi pertanyaannya Yolta enggak pernah di eksplor gue tuh bukan orang yang bisa mengeksploitasi diri gue sendiri gitu loh bukan mengeksploitasi ya tapi kayak kadang-kadang jualan teh jualan bukan eksploitasi menjual diri gue sendiri gitu maksudnya kemampuan ini gitu karena gue itu sebenarnya ini dalam masa perubahan jadi kalau lu tahu gue itu introvert jadi gue enggak bisa ketemu orang banyak gue enggak bisa ngomong kayak gini itu enggak bisa gue berubah jadi jadi apa namanya jadi orang yang kayak nah cuman untuk bisa melampaui itu gue harus ada orang yang emang ngedorong gue untuk eh ayo bikin ini ayo bikin ini ayo bikin ini yaudah tapi kalau guanya sendiri gitu kayak misalnya untuk melakukan apa ya kayak untuk melakukan lelang aja gue masih ya kadang ya teh kadang keadaan tuh bisa menuntut perubahan aku juga introvert kok tapi semua ide ada teh cumi tuh brilliant suka ngamil tengah malam asik udah lapar daripada pop nih mendingan cemilan ini soalnya ya terusan gitu apa ya untuk memahami si kepala ini kan juga terusan enggak gampang tapi teh berarti teh cumi harusnya udah bisa membentuk misalnya nih kan ide itu dari teh cumi nah teh cumi udah bisa ngebentuk tim misalnya tim untuk ya jual diri itu gitu jual sesuatu karena sayang banget rasanya hal yang bagus seperti ini tuh gak banyak orang yang tahu gitu hanya dunia sekelompok orang aja yang mencari tahu yang mau paham seperti ini kadang ada tipe-tipe kelompok yang dia tuh butuh dikasih makan dipecutin oh ini loh ada yang bagus nih baru dia ngeh gitu karena ada sekelompok yang yaudah jalan lempeng aja nah itu yang aku bilang tadi butuh orang-orang apa marketingnya lah gitu teh butuh dibentuk sih aku tertarik karena di dunia aku sendiri itu sangat kaku sebenarnya di pekerjaanku bahkan masalah film pun mereka gak gak tertarik gitu loh nah mungkin karena itu juga aku gak aku cuma mendengar tentang apa kun ini tapi gak 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 pernah tahu gitu akhirnya gara-gara udah keceplung terus ya itu ketemu teman baru kayak Sky kayak Sepian kayak gitu jadi cari tahu cari tahu akhirnya ikutnya kayak gini malam ini ikutnya akhirnya banyak ilmu seru sekarang teman-teman yang sedang kurus yang sedang kita itu atau misalnya teman-teman yang sudah bergabung pelantir itu dan tim itu sekarang sebenarnya lagi fokus ke ke humanitas sistem dulu kan kun dulu kalau sabis itu sebenarnya kan rencana awalnya adalah bagaimana kita edukasi-edukasi kan makanya muncul ada sini kunung terus nah itu kan sebenarnya adalah upaya kita terus menyemangati ada generasi baru lagi ada tim filmmaker lagi yang baru nah tapi dengan perjalanan kita dihadapkan satu tahun dengan full bencana fokus jadi fokus covid ya fokusnya lebih kesini dulu oke kita ini besar juga bagaimana satu organisasi yang benar-benar kita berpikir dari independensi dan bagaimana manusianya bergerak secara maksimal nah ini juga bergerak jadi makanya tadi pertanyaan kapan lagi ini universitas jalan aduk iya nah karena ya karena itu membangun sebuah organisasi juga kan bukan banyak apalagi sekarang anak-anaknya misalnya banyak gimana tuh hidupnya anak-anak itu makin malah makin menarik makin malah makin menarik setelah setelah covid semuanya harus di ini biar berjalan satu-satu harusnya lagi sebenarnya kita susun karena kan orang iya iya jadi pada saat setelah gomnya tuh bisa tercapai iya benar sih semangat teh cumit semangat 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 wah sudah makin ini lanjut sampai sahur mau tidur nanggung ya terserah aku terserah kalian ini mana nih moderator adir-adir ini gokil ini perempuan-perempuan makin malam tidak ada bisa kirain moderator tidur oh aman-aman mbak dikawal mbak indomie indomie tengah malam guys sahur indomie val ini orang kamu orang sebenarnya udah mulai bisa hatu-hatu gitu kan kalau misalnya memang sampai sepul ya bisa hatu-hatu makin deep makin deep nih lihat susu saya jadi ada tanah abangnya gak gak ada gak ada itu gara-gara pakai background jadi gak kelihatan jadi warna putih susunya eh jadi warna putih indomie menyatukan kita tanggung jawab jangan bubar jam segini kerja apa iya mbak yultop di singapura ngapain sih jadi itu apa ya bingung aku jadi aku tuh sebenarnya spesialis kayak lebih ke jaringan nah biasanya tuh aku dikasih tugas kayak course training something kalau aku berhasil aku akan implementasinya di Indonesia kayak dulu sebelumnya sebelumnya tuh 2 tahun yang eh 4 tahun yang lalu ya yang 4G ketika 4G aku on job training dan sekalian belajar bertahun-tahun tuh di Korea habis tuh implementasi di Indonesia nah ini aku lagi support untuk 5G tapi gara-gara covid ya gara-gara covid ya itu semuanya ya yaudah kayak ambil gitu jadi tertahan misalnya ya iya harusnya Indonesia itu pertengahan tahun kita udah implementasi juga karena kemarin trial di Batam kan yang buat Telkomsel kan nah ini udah gak gak akan terimplementasi di Indonesia cuma di Singapura governmentnya nge-push kita harus implementasi 5G 5G ya tercumit makanya aku bilang aku tuh disini juga kerjanya sama robot jadi robot itu robot itu gak bisa bekerja kalau kita gak atur gitu cuma kadang kalau cuma robot gak bisa marah kalau aku buat salah kalau sama manusia aku dimarahin dibego-begoin makanya aku bilang aku bisa mencintai robot karena dia tidak bisa menyakiti tapi robot itu gak tapi robot itu gak punya perasaan juga dan gak punya otak karena otaknya dari sebenarnya cuma dia bisa bantuin pekerjaan kita tapi kayak 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 Wall-E itu gak tau ya ngebayangin kalau nanti itu juga bisa kayak gitu kan kalau aku bilang lama-kelamaan karena iya lama-kelamaan pakai perasaan kali ya perasaan juga di install iya bisa di install perasaan mungkin robot yang pinter itu kan udah juga di install perasaannya kan bahkan dia juga bisa nyenangin gitu-gitu kan iya kalau disini aku kalau masuk masih dibilang hi Yuli good morning jadi semangat coba kalau iya tapi dia cuma bisa bilang itu karena aku setting biar dia selalu kasih semangat aku kalau sama manusia kan dia langsung nanya what's your plan dia langsung minta plan lu apa hari ini target lu yang ini gimana buat ini gimana kita udah langsung stress gitu kalau yang robot itu kita udah setting masing-masing engineer tuh udah setting robotnya masing-masing gak buat semangatin dia seru sih seru kamu nih engineer ya iya sih lebih kesitu engineer tukang jadi tukang jadi petukang jadi tukang ngerjain ngerjain ini menarik ini mana lagi nih yang lain gak pada muncul lagi apa mis buat kopi iya kita ini aja ya kita kurangin apa kita kurangin masanya takut ada yang memisah oh ini Chandra masih standby banget ini katanya kartini nih apa namanya kalau misalnya buat temen-temen yang lain ini selesai sampai jam berapa gak tau terserah yaudah kita lanjut next biar pembahasannya oh biar sampai habis biar pembahasannya lebih banyak oh nongol tuh Sky Rai ini mau dikecilin aja gak 1,2,3,4,5 nih sama Chandra itu geng saya tuh Sky Rai sama Sepian oh alah ini ada pejuang ada pejuang sinyal pejuang sinyal ada Sky Rai nah akhirnya kelihatan juga mukanya Sky Rai ini ya Allah dia gak mau liatin mukanya tuh mana tuh anak oh iya kelihatan tidur tidur nah aku tau Sky Rai ini gamers iya itu cewek gamers saya cumit ada yang menarik di 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 apa apa pandemi covid ini aku kenal Sky Sky Rai sama Sepian itu tuh disini gitu loh di acara lelang tapi tuh kita tuh sering jadi sering telepon-teleponan jadi kayak punya temen yang kayak udah kenal 10 tahun yang lalu gitu loh emang itu emang itu yang sering iya Teh kalau apa ada lelang langsung tuh di berundang tuh di whatsapp ayo semua ikut remian itu Sepian itu Sepian awalnya tuh nanti hilaf udahlah gak usah ikut ma ini ada lelang udah langsung di info tapi kerasa karena dulu tuh kayak kita dikasih target dikasih kerjaan jadi fokus kita bener-bener menyelesaikan kerjaan kita tanpa melihat sekeliling gitu loh apalagi aku tuh kayak dibentuk gak kenal kanan-kiri gitu jadinya sampai ya ini dengan cara seperti ini dengan teknologi kita kenal orang bisa berbuat sesuatu sekalipun cuma virtual live sih eh setiap webinar pasti ada jomblo-jombri ya kata Septi jangan mau tuh dia orangnya gak lawan dia gak akan mau tuh video mana dia tuh kan mukanya pas foto iya gak takut ketahuan ceweknya oke ada lagi gak kira-kira yang mau kita diskusikan nih ini kayaknya jangan-jangan semua nih Andri ceketan aja DVD-nya siapa ini oh Sky tapi kayak tanggung jawab apa yang harus tahu nih dia kayak dihamilin aja sampai tahu tanggung jawab yang jomblo jawab itu ya tanggung jawab si Septi yang jomblo oke kira-kira oke oke Teh closing statement Teh thank you for everything closing statement apa ya kasih bumbu-bumbu menuju sahur lah bumbu-bumbu indomie kultum iya sih ini agak lumayan sih maksudnya ada 20 orang yang tetap stay aku juga gak tahu motivasinya apa yang jelas kita bersahabat kita bertemuan di pertemuan kali ini ya harapannya ya ayo tujuannya satu kan gitu gimana caranya kita bisa merangi apa yang sedang kita lakukan yang ada di depan mata kita tapi dengan sesuatu yang kreatif gak mesti kemana-mana juga gitu kita cuma kayak gunain jempol kita tapi ayo kita sama-sama bergerak buat bukan cuma buat kita sendiri soal yang sebenarnya masih tetap nempel di kepala itu adalah satu waktu itu aku sempat dengar Kalimani menolong orang lain adalah menolong diri kita sendiri jadi sebenarnya gitu semakin banyak kita menolong orang semakin banyak kita sebenarnya menolong diri kita sendiri belajar terhadap belajar terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi jadi proses tapi mulailah dengan menolong orang lain untuk menolong diri kita sendiri siap mantap lagi teh kata-katanya sampai sahur keren foto dulu lah nih padahal banyak tadi kan belum foto oh ini betung masih ada ternyata iya gak di capture gak dipas lagi banyak kalau di handphone gak bisa iya gak bisa capture dong capture boleh-boleh wow yuk buka dulu semua videonya baru muncul ada yang baru bangun bentar bangun dulu pake bandu dulu bandu dulu miss you babe streaming dingin nih di gunung es dingin nih agli dingin banget pak ikutan juga pake virtual pakai saya pakai juga di Wai Rebo masuk kita pindah ke Jogja deh dingin juga nih ayo udah siapa ini lo yang capture apa gunduk laut tecumut tecumut begone apa sih tecumut tangan di atas goyang tangan di atas jangan teriak oke kita pake mantap mantap iji dua ti baru hidupin kamera banget tuh iji dua ti lu baru berasa rame saya punya sulap nih kosong ya apa dimulai lagi giginya di bolong gabut bang giginya bolong oh itu ada di Wai Rebo ada dimana lagi nih ini belakangnya apa nih saya love Indonesia lagi jalan-jalan lagi jalan-jalan asik kita bisa penutup panitiaan ini dulu kenapa teh penutup panitiaan ini sama temen-temen nah lo ditantangin jadi panitia sepatutnya kaya itu iya yang penting pas waktunya pas teh kalau kegiatan-kegiatan pun kayak gitu berapa lama sih rata-rata nah kayak kayak saya kan kalau Siti ya paling dua minggu itu udah paling lama aku enam bulan di Palu wow tapi enam bulan di Palu seri juga ya jadi kegiatan-kegiatan pun itu kalau di di daerah itu ya mulai lagi berlanjut tadi sudah kuat-kuat penutup udah kuat-kuat penutup ya lanjut jangan nanya lanjut 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 sampai sahur penggiatan-kegiatan penggiatan-kegiatan pun itu gak pernah sebentar sebenarnya ada emergency response itu gak cuma si emergency response bahkan si emergency response sendiri itu paling cepat itu sebulan ya paling cepat itu sebulan paling cepat sebulan paling lama itu ya kayak sekarang nih sampai sekarang setahun-dua tahun gak bisa cuti ya unpaid leave juga gak bisa harus unemployed bisa aja mau ngapain mau bantu apa kalau volunteer kan kalau volunteer itu gak bisa kalau cuma sebentar bisa gitu ya gak terulang tinggal dikasih tau aja kira-kira mau belajar mau dimana mau belajar apa oh iya iya menarik-menarik lu sebenarnya kayaknya punya ide nih punya kemampuan kayak lu tentang sinyal apa sedang-sendang karena kita sebenarnya lagi bangun sistem komunikasi tuh yang dipalu kalau kayak gitu kalau kerjaanku tuh gak dari aku teh jadi lebih misal nih kalau disini kan Singapura Telecommunication Singtelnya tuh yang punya wewenang Singtel mengajukan kegabungan gabungan invite kita sebagai spesialis kita yang kerja gitu bahkan waktu di Indonesia selama ada kunjungan presiden di Indonesia Timur itu juga bukan dari aku inisiatifnya jadi Telkomsel misalnya Telkomsel yang invite kita gitu nah kalau jadi bukan apa-apa bukan dari kita kita tuh tukang cuma mengerjakan gitu jadi kalau dibilang bisa gak bangun sinyal disini itu itu lari lagi ke yang punya ini yang punya wewenang cuman kayak misalnya ngeplan sesuatu memberi memberi informasi mana yang terbaik dengan perhitungan apa-apa itu dari kita gitu mereka cuman bilang eh kita konsultan teh lebih ya lebih aku bilang karena kan kalau government itu sama Telkom itu intinya revenue jadi kita bisa buktikan aku ngasih tau dengan perhitungan jumlah visitor seperti ini hitungan revenue-nya berapa gitu tapi waktu itu ditantang ketika dalam 3 bulan revenue itu tidak terbukti itu akan dimatikan tapi ketika itu terbukti ya udah aku dapat apa sesuatu karena revenue naik ya itu dipertahankan jadi misalnya Teta nih punya apa punya plan di suatu tempat pengen ada yang sinyal gitu nah kita harus buat hitung-hitungan kulawi ya traffic disana itu dalam 3 bulan misalnya bisa menghasilkan revenue berapa harus ada benefitnya kalau enggak enggak akan mau mereka di program kalau enggak kasih aja titiknya nanti aku coba buat ini dikirim sekarang dikirim sekarang dikirim sekarang nih ada koordinatnya enggak apa kasih aja kadang buat simulasi buat simulasi buat ini nanti ya tinggal inilah sapit-sapit ini aja kalau diterima oke kalau enggak enggak sama di itu sama di Halmahera oh iya nyari sinyal disana susah ya karena kadang pakai wifi push cash mask oh itu pun nyalanya jam malam cuma berapa giga ya cuma 5 giga itu 1 juta setengah gitu beberapa gitu jadi jadi kalau si si kun ini kan sebenarnya kadang-kadang kita itu terjun ke lapangannya ke area-area yang remote benar ke area-area yang remote nah kalau misalnya kita kadang-kadang waktu itu kita kerjasama sama misalnya tau air putih kali ya kalau kamu yang main di situ enggak ya nah jadi organisasi lembaga organisasi omongin soal komunikasi nah terus kadang-kadang itu sangat dibutuhkan ketujuan area emergency misalnya satu kenapa waktu itu semua orang enggak tahu gitu jadi enggak ada yang ngerespon ke sana tuh dari luar hal mahera misalnya nah karena memang mereka tidak bisa memberikan informasi apa yang di daerahnya kan padahal yang di daerah sana itu yang hancur lumayan banyak bisa sih teh kalau misalnya ini kalau untuk alasan sosial atau apa mungkin bisa bisa dibuat proposal kita buat perhitungan aja kita buat simulasi paling seperti itu doain lah doain aku bisa pindah ke Indonesia secepatnya amin kalau katanya temen-temenku ya masa kita belajar yang nikmati negara orang gitu kan semoga bisa balik amin oke amin amin jadi nambah temen jadi nambah juga jadi secara gak langsung volunteer ini dengan bidangnya bahkan yang sangat remote gimana jadi gak closing statement closing kuat-kuat aku tenang denger kuat-kuatnya sampai jam 3 nanti closing hei 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 malam dulu nih Sandra ah halo 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 bilang halo tapi pada mute halo masuk masuk bang hola 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 masuk baru nih masih betang segini oke lah oke teteh nanti kita buat sesi lagi untuk selanjutnya besok-besok kita bikin spesifik sering-sering siap genta masukannya diterima asik juga nih dan maaf juga buat teman-teman kalau kita ada delay ada patah-patah malu masih belajar secara langsung TV masak ini oke mbak Yoltop teman-teman yang lain yang lain yang masih stand-by tidak leave terima kasih banyak mungkin kita akan lanjut di waktu dekat semoga di bulan baru ini ada hal baru yang dikeluarin dari pergerakan ini semua oke semoga lancar semua semuanya sehat-sehat ya amin 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 kalian belum nolak IG-nya disini nih ya boleh teman-teman boleh di chat per individu IG-nya apa semoga aja sertakan IG buat penelitian sertakan IG untuk penelitian penelitian apa gak tahu nomor WA nanti aja mas Septian dari DM oke 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 one more one more closing statement one more buat teman-teman yang datang kasih-kasih motivasi te motivasinya ada aduh mari jadi versi terbaik diri kita mari menolong orang lain untuk menolong diri kita sendiri let's do it mantap oke satu jangan dijadiin motivasi doang lakuin mantap satu dua tiga empat close the door dadah sampai jumpa selamat sahur domi teman-teman 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 kopi gue habis jadi belum tidur ya te ya te apa te selamat menikmati